Nah, di dalam Al-Quran, term yang digunakan untuk melegalkan hubungan laki-laki dan perempuan itu cuma dua, kalau tidak nikah, zawaj. Cuma dua term itu. Di mana kita bisa melacak, misalnya, ya di surat An-Nur 26, ayat 3 dan 26, kemudian ayat 32, lalu di surat Al-Ma'idah ayat 5, lalu Baqarah 221, lalu yang sangat lazim dan populer, yaitu Arum 21, dan Furqon 74, serta Az-Dariyat ayat 49. Di delapan ayat inilah kita bisa temukan dua term mengenai nikah dan zawaj. Apakah makna secara semantik atau harfiah dari nikah? Nikah ini maknanya menyatukan. Jadi dua tadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah dengan zawaj atau zawuji atau zawujiah. Nikah ini maknanya menyandingkan, menyatukan kalau zawaj menyandingkan. Oleh karena menyatukan, sudah pasti dua hal yang berbeda. Dua keluarga, dua latar belakang kebudayaan, etnik, bangsa, dan mungkin bahasa. Bahkan ada pernikahan beda agama, dan ini pernah terjadi. Dan di Quran juga dibahas persoalan ini. Jadi menikah dengan ahli kitab misalnya. Kemudian kalau zawaj maknanya menyandingkan. Jadi menikah ini dalam term zawaj. Ini kan kalimat sakral yang ditunggu oleh para jomblo. Ini sebenarnya bukan kawin. Mana Ustaz Yani? Bukan kawin, tapi menyandingkan. Menyandingkan pasti dua hal berbeda. Seperti sandal kiri dan kanan. Giwang atau siang malam. Jadi dua hal yang berbeda. Dan oleh karenanya saling membutuhkan. Apakah malam disebut malam tanpa siang? Apakah lelaki sempurna sebagai lelaki tanpa perempuan? Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu kita dihiasi kan. Kita ini dihiasi oleh Tuhan untuk senang kepada lawan jenis. Bukan sesama jenis. Jadi bukan. Atau salah lubang. Laki-laki lubang kentut misalnya. Itu salah. Salah sasaran. Salah sasaran tembak gitu ya. Nah bahwa ada manusia yang melegalkan apa? LGBT ya. Masjab LGBT. Ya itu urusan mereka. Tapi agama sudah menjelaskan. Oke. Nah sekarang begini. Sebelum nanti yang ditunggu-tunggu ya. Doa anti jomblo tadi itu. Kalau An-Nur 26 tadi baik-buruk. Lelaki yang baik. Ini kan terkait sehubungan dengan fitnah yang terjadi pada Syedah Aisyah R.A. Ya lelaki yang baik dapat yang baik. Kemudian-kemudian. An-Nur ayat 3. Bezina dapat bezina. Az-zani la yankuwa ila zaniyat ila zaniyatina umusyriqah. Hurni mazalika ala luminin yang begitu kan. Kemudian-kemudian. Al-Ma'idah ayat 5. Itu nikah dengan ahli kitab. Nikah beda agama. Para ulama mensyaratkan laki-laki yang muslim. Jadi begini. Kenapa sih? Ini tambahan informasi sedikit. Kenapa orang Islam boleh menikahi perempuan ahli kitab? Kenapa? Kenapa? Dan perempuan ahli kitab itu. Laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi perempuan yang muslim. Kenapa? Kenapa? Karena umat Islam itu percaya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, alaihi masalam. Ya kan? Sementara, sementara ahli kitab, Yahudi Nasrani tidak percaya pada Nabi Muhammad. Jelas ya? Jelas ya? Jadi hanya beda di situ saja. Kita umat Islam meyakini, mengimani Nabi Muhammad Musa, Nabi Muhammad Isa, alaihi masalam. Mereka tidak meyakini Nabi Muhammad. Kalau meyakini Nabi Muhammad otomatis, otomatis muslim itu. Itu sebenarnya pandangan dari Syekh Mtawali Asyarawi ketika ditanya. Kok ahli kitab laki-laki tidak boleh menikahi perempuan muslim misalnya? Jawabannya tadi itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.